Amanda Marissa alias Salsabila merupakan satu-satunya korban meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang, Jawa Barat. Almarhumah yang masih duduk di bangku kelas 8 sekolah menengah pertama itu dimakamkan di Jakarta Selatan. Suasada duka masih menyelimuti rumah keluarga korban Amanda Marissa di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kakak korban menuturkan keluarga mendengar kabar adanya kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang dari siaran berita. Keluarga yang khawatir kemudian berusaha menghubungi korban melalui pesan singkat namun tidak mendapat jawaban. Tidak lama kemudian keluarga mendapatkan informasi bahwa Amanda Marissa alias Salsabila masuk dalam data korban kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Cipularang. Setelah saya dulu nih, setelah saya tahu, saya cek dulu daftar namanya, saya hubungin Mama. Mama, ternyata ada namanya di korban meninggal gitu, pesan meninggal Mbak gitu. Terus habis itu sudah selang berapa menit, tupun dari pihak rumah sakit atau polisi dari sana saya juga nggak tahu. Dari pihaknya Bapak Prabowo, orang kue Nadir bilang berduka cita gitu. Terus dia konfirmasi lagi lewat foto, benar gak ini foto keluarganya dan iya benar gitu. Terus dia baru ngabarin, pihak sana baru ngabarin gitu. Kalau saya baru ngabarin lagi keluarga. Itu jam berapa? Jam sembilan. Jam sembilanan. Itu udah malam kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.